Sampai jumpa di video selanjutnya. Tantangan pemutarbalikan Injil Kristus. Saudara sekalian, Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Dalam kitab Galatia Fasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari pada dia. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil hanya ada orang yang mengacaukan kami. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Berkaitan dengan tantangan. Untuk menghadapi pemutarbalikan kebenaran Injil Kristus. Yang senantiasa didegungkan oleh banyak orang. Yang belum memahami. Yang belum mengerti. Maksud daripada kebenaran Firman Tuhan yang diajarkan Tuhan. Melalui Injil kebenaran yang membawa keselamatan. Dan banyak sekali tantangannya saudara sekalian. Kalau saudara dan saya merenungkan. Bahwa Firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Yang membawa keselamatan. Bagi setiap orang yang percaya. Kepada Injil itu. Yaitu kebenaran Sang Kristus. Allah yang telah mengambil rupa menjadi manusia. Dan memberikan pengharapan. Kepada semua umat manusia. Yang percaya kepadanya. Roma 1. Ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Tetapi juga orang Yunani. Ini satu keyakinan. Bahwa Injil kekuatan Allah. Dan setiap orang yang percaya kepada Injil. Yesus Kristus itu. Akan beroleh keselamatan. Tetapi kebenaran ini diputar balikkan. Oleh orang-orang yang tidak setuju. Oleh orang-orang yang tidak mau menerima Kristus sebagai Tuhan. Dan juru selamatnya secara pribadi. Dan lebih mementengkan mendengarkan ajaran-ajaran yang bukan ajaran Injil. Tetapi dongeng-dongeng dan lain sebagainya. Maka itulah yang seringkali menggoda dan menggugurkan iman. Karena dongeng memberikan pandangan dan harapan yang pasti. Menurut mereka tetapi tidak memiliki kepastian akan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas keselamatan. Yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Yang percaya kepada engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.